Untuk kalian nih, yang bucin, saya ngepohon dulu guys, baru pacar, ya enggak? Nah, hari ini guys, ini pagi-pagi, pas kebetulan lewat, eh, nemu tempat seru untuk dieksplore nih, dan berbagi. Kepada kalian semua, yaitu, ini Taman Kehati, ini katanya sih hutan kota yang ada di Pematang Siantar. Wow, seru banget ya, ada hutan di Pematang Siantar, walaupun saya sudah lahir besar di sini, tapi kok kayaknya belum pernah masuk ya. Semoga ini, hutan ini memberikan suasana lebih sejuk lagi di Pematang Siantar, dan menjadi sumbangsi juga ya, sebagai paru-paru dudunya, karena pastinya lebih banyak pepohonan, lebih terjaga, dan juga lebih terpelihara. Coba kita masuk ya, kita lihat bagaimana hutan kota yang ada di Pematang Siantar. Ini disebut Taman Kehati. Yuk, ke Taman Kehati yuk, 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 yuk. Oke, oke, oke. Nah, ini dia, kalau kita masuk. Ayo, ke Taman Kehati Pematang Siantar. Ini jadi dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, ya. Dan tentunya pemerintah, dan juga dengan pemerintah kota Pematang Siantar. Ini kita lihat, ini segar banget, adem banget. Coba kita lihatnya, ini suasananya nih, ini tadi pintu masuknya. Oke, dan ini sekanannya ini ada Sungai Babolon, guys. Ini. Tidak? Tuh, itu tadi. Ini dia. Tapi memang airnya tidak jernih, ya. Kadang orang mandi juga sih, tapi sekarang udah jarang. Dulu sih kelihatannya, ini suasananya. Yaudah, kita lanjut aja ya. Masuk ke dalam. Rumah Jaga Semua Hati. Wah, ini pohonnya besar-besar loh, gede-gede. Belga-belga, ada orang. Nih, lihat. Tapi, kayaknya, gede-gede kurang, apa sih? Kurang, nggak tahu ya, bukan kurang terpelihara sih. Tapi kok kaya nggak ada orang, ya. Ini ada jogging track-nya, guys. Ini kita, apakah kita mau masuk ke sini? Kita lihat. Tapi kita nggak jogging-jogging, ya. Baru makan, cuy. Tapi dia view-nya. Ini sengai babulun, dia. Ini padahal seru banget, ya. Tapi kenapa nggak ada orang, ya? Nih. Lihat. Rindang banget. Nih. Kayak mirip-mirip kebur Raya Bogor dikit, ya. Suasananya, ya. Pohon-pohonnya. Nah, ada juga kan sungai di Kepur Raya Bogor, nih. Seru padahal, ya. Ini jogging track-nya, guys. Tapi nanti aja kita, ya. Terus-seroi jogging track-nya. Nih. Kita ke atas dulu, ya. Kita ke atas dulu, nih. Kita mau ke situ. Ke situ. Coba kita lanjut. Nah, ini ada slogannya. Bersama bisa menjaga bumi. Ayo. Kita laksanakan. Bukan hanya slogan. Tapi kita bisa laksanakan. Dan lakukannya. Caranya gampang sekali. Jangan buah sampah sembarangan. Apalagi ke sungai. Jangan. Tuh. Berjanjilah membuang sampah pada tempatnya. Ini kalau lebih bagus sih reuse, reduce, and recycle. Dan lebih bermanfaat lagi untuk lingkungan hidup kita. Yang lebih bersih. Oh, jogging track-nya itu, guys, dia tadi. No, no. Situ. Sampai sini, ya. Oke, oke. Terima kasih, lah. Kematang Senang. Tapi mungkin lebih... Apa lagi, ya? Kalau bersih, sih, sudah. Hijaunya, sudah. Mungkin dibuat sesuatu. Apa, ya? Kan kalau kita itu biasanya ada spot foto-spot foto gitu. Orang jadi lebih ramai. Mungkin. Walaupun sebenarnya tidak harus. Tapi untuk menarik orang-orang. Datang ke sini sekaligus luar raga. Sebenarnya ini patut, ya. Tuh. Ini sambil jalan-jalan. Sambil jalan-jalan di area hutan kota, Taman Sehati. Katanya Taman Sehati. Pematang Siantara. Kalian tidak pernah enggak? Warga Siantar. Kalian tidak pernah enggak? Ini aku baru pertama kali, loh. Oke. Dan ini ada salah satu yang menarik, nih. Yang kadang kita lupa. Kita anggap wajar. Tapi sebenarnya tidak bagus untuk pohon. Ini dia. Kita lihat. Saya tunjukkan kalian, nih. Ada tulisannya, nih. Nah, stop memaku pohon. Pohon bukan papan reklamen. Nah, tolong jangan paku aku. Aku dapat terluka itu kalau misalnya pohonnya bisa bicara. Jadi, tolong kalian wui. Janganlah maku-maku pohon untuk papan ikan kalian. Kasian pohon itu, ya. Kalian kok dipaku gimana? Makanya. Saya udah bagus, ya. Tapi, Hanya ada aku dan kau. Dan para penonton yang menemani ku. Udah, memang Siantar ini, Apalagi pas musim hujan, Itu adem. Walaupun beberapa, Sudah banyak pembangunan, Tapi semoga, Udara segar, Hidupku sehat. Nah, kalau segar, Kan kita yang enak juga, ya. Menghirup udara lebih segar. Semoga pematang Siantar lebih baik lagi. Tidak, Asal-asalan membangun, ya. Apalagi menebang pohon. Kalau ada ini sudah bagus, sih, ya. Ini berapa? Panjang, sih, sebenarnya. Tapi, Kurang, Apa ya namanya? Kurang terawat, namanya. Kurang dibuat lebih. Instagramable. Nah, gitu lah. Jadi orang, Mungkin lebih, Mau datang. Walaupun mungkin cuma foto-foto, Minimum, Rame lah dikit. Oh, Cewek ramah lingkungan calon istri. Wah, ini semua untuk jalanan apin. Apakah untuk skateboard? Skateboard dia langsung terjun bebas ke sungai. Entahlah. Ini kita masih melanjutkan. Kita lihat ada apa sebenarnya di ujung. Ini walaupun, Ini saya sudah lahir besar di Pematang Siantar, 18 tahun. Tapi waktu itu belum ada, nih. Tapi, Walaupun udah sering pulang ke sini, Tapi gak pernah mampir. Ini padahal bagus, loh. Untuk yang jogging, Olahraga, Sambil Kongko-kongko, Ditemani View-nya Sungai. Ini cakep, loh, sebenarnya. Tapi, Kok sepi, ya? Gak tahu apa, sih, Yang membuat ini Orang-orang tertarik datang ke sini. Ini. Ini taman ke hati, Keanek. Keanekaragaman sebenarnya, Keanekaragaman, Keanekaragaman hayati. Lanjut. Ini lagi penanaman-penanaman bunga. Pagi, Pak. Ini penanaman bunga, ya, Pak? Iya, Pak. Ini, lihat lebih asri lagi, nih. Keputan pematang siantar. Oke. Kita lanjut. Oh, itu tampak GKPS, ya. Belakangnya, ya. Ini tembusnya kemana, nih, ya? Nuh. Di jauhkan kembali untuk masa depan bumi kita. Save Earth for Earth. Kurang H, berarti, ya. Save Earth for Earth. Ya, itulah. Ini kita Melanjutkan perjalanan kita. Ini bagi-bagi seru banget sebenarnya, ya. Sayangin pohon baru. Sayangin pohon baru pacar. No. Untuk kali ini, yang bucin. Sayangin pohon dulu, guys. Baru pacar. Ya nggak? Ini ada pendopor ruang hati. Ini suasananya. Oh, panjang juga, ya. Lumayan, ya. Ini. Perjalanannya. Ini sampai tembus kemana, ya, guys? Ada yang tahu nggak? Nih. Apakah ada tembus sampai ke jalan? Kemana, ya? Oh, sampai kesin. Tapi tutup. Tutup itu sebenarnya ke Taman Hewan itu, ya. Oh. I see, I see. Ini karena ketutup jalan, berarti kita balik lagi. Ini ada banyak slogan-slogan yang perlu kalian, mungkin perlu kita jalankan juga. Mari kita selamatkan bumi kita. Go Green, Stop Global Warming. Ini bagus banget. Sekarang tinggal aplikasinya aja, guys. Nggak usah berharap pemerintah dulu lah. Walaupun tentu harus ada peranan peran penting dari pemerintah. Tapi tentunya rakyatnya juga seperti kita, individual-individual juga harus turut juga ikut serta. ini karena dekat kubinu binatang, jadi kalian bisa mendengar suara si amang. Eh, bukan ding. Nah, ini langsungai babolon. Sub indo by broth3rmax nah ini kita coba ini saya udah mau balik tapi kita singgah dulu jogging tracknya ya ini jogging tracknya ya paling 200 meter lah 300 meteran lah ini lihat view-nya sungai bawah cek nih cek lah jalan buntu toh Honda oh bisa kok tapi banyak nyamuk guys nyamuk 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 enakkel lah terus gimana itu Oh bisa-bisa apakah ih naik kesini apakah aku bisa ini ya jalannya cukup menantang ya alah baru segitu aja cukup menantang langsung katanya cukup ada banyak-banyak nyamuk maklum lah pohonnya gede-gede apakah kalian sudah pernah kesini teman-teman guys ya anak siantar udah pernah kalau belum sama ya kalau sudah ya oke datang lagi ini bagus untuk jogging dan rekreasi keluarga sambil menikmati suasana hutan kota di pembatang siantar wow seru juga ya guys ini menyusuri hutan kota yang ada di pembatang siantar ini dekat sebuah binatang so enggak apa-apalah kalau untuk jalan-jalan ke sini sampai jogging dan juga rekreasi keluarga menikmati suasana hutan kota dan juga sambil mendengarkan aliran sungai babolo sekali lagi thank you for watching jangan lupa untuk subscribe dan nonton video-video yang lainnya ya dan klik loncengnya thank you God bless you dari pembatang siantar yes untuk kalian semuanya all the best ini masih lanjut dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati